Yang kedua kadang-kadang yang partnernya bank ini, developer ini jualnya inden, rumahnya nggak ready, rumahnya nggak ready, rata-rata developer baru, ya kan. Consumer finance ini di Indonesia masih baru, rata-rata mereka approach-nya masih financial approach, layaknya memberi kredit kayak di segmen SME, komersial, korporate, padahal approach-nya harusnya sangat-sangat berbeda. Setelah selesai tiga tahun itu, orang ini, for some reason nggak tahu kenapa, itu dia tidak bisa dapat fasilitas KPR dari perbankan selanjutnya. Itu challenge-nya ya, iya ya. Sekarang apartemen sudah banyak berubah sih, para developer sudah, kalau dulu itu kan identik yang apartemen pekerja itu nggak menarik gitu kan. Kalau sekarang itu udah, udah yang baru-baru apartemen udah konsepnya beda, dia residensial, ya mirip residensial. Hai sobat 421, balik lagi ke acara Girl Amor Gelar, Worldgate. Nah, kali ini aku pilihkan nama Ashley, Broviktor. Halo. Buat sobat 421 yang belum tahu, Broviktor ini kebetulan adalah co-foundernya Tech Home, Biaran Belos. Boleh nggak kita tahu apa itu Tech Home, apa aja yang ada di Biaran Belos? Baik. Jadi, ya saya salah satu co-foundernya di Tampung. Jadi, kita pagi 2018, kita mulai mikir kayak, kayaknya ada sesuatu yang kita bisa kayak solve di dalam business real estate ini, right? Tapi kita belum terlalu yakin yang di mana, gitu. Jadi, kita did a lot of research, abis itu, dan kita lihat banyak model-model business di luar negeri, yang apa yang bisa jalan, apa gitu. Dan, we finally settle. Yang satu adalah namanya rent-to-home, bisnisnya. Nah, di situlah, di Juni 2019, kita hire our first company, yang we started this company, right? Jadi, untuk konsepnya rent-to-home itu adalah untuk membantu, ya, teman-teman atau masyarakat yang mungkin pengen beli rumah, Tapi, ya, belum bisa mendapatkan fasilitas dari perbankan atau... Mungkin uangnya hanya cukup untuk membayar, seperti sewanya aja. Iya, iya. Ya, tadi yang saya bilang kan, sekarang itu masih banyak orang menunda membeli rumah, ya. Karena dianggap mahal, mesti persyaratan banknya masih ketat, ya, agak susah. Ini mungkin rent-to-home ini model baru yang, apa itu istilahnya itu, Pak? Itu, ya, gitu. Saya dulu soalnya, tempat kaget, pas lihat, misal kalau kayak kita masuk ke apartemen, ee, masuk kulit gitu, udah ada tulisan yang bisa beli rumah, Dari situ pun kayak, wah, kita yang nilam bisa beli gitu, loh, kayak... Kayak, yang saya pernah nilam apartemen itu, kayak, kayaknya nggak mungkin, ya, bisa kayak beli saat punya apartemen, gitu. Tapi, ternyata udah ada yang lain-lain, gitu sih. Jadi, tapi kita mau, ee, kayak misalnya, ee, ee, pembayaran per bulannya itu, ee, mengikuti pembayaran di, kayak di APR, gitu kan. Jadi, ee, mungkin DP-nya lebih ringan, ee, terus, ee, gitu, give, fleksibilitas untuk orangnya, ee, untuk tinggal di situ dulu, gitu, right. Ee, jadi dia bisa merasa, oh, tinggal di situ, rawat rumah, kayak apa, ya, gitu. Ee, kalau di akhirnya, tiga tahun, dia merasa, oh, I like, saya suka tempat ini, ya. Nah, baru bayar, ya, ya. Eee, KPR di Bank. Jadi, untuk bisa, ee, meng-KPRkan itu sendiri? Eee, jadi, range rumah yang kita biasa support, itu adalah, ee, ya, sekitar 100 juta, ke bawah, ya. Rumah-rumah, ya, what we call this, starter home, apa ya. Pas bayar, ya, ya. Pas bayar, oke. Ini untuk membantu, ya, kayaknya sekeluarga muda yang, yang mungkin baru saat nikah, apa ya, nanti yang mau punya rumah sendiri, gitu. Biasanya, kan, PIP-nya. Dan I think di dalam konstitusi juga ada satu pasal, ya. Semua warga berhak untuk tinggal. Mendapatkan yang layak. Semoga terwujud ya itu Rotech Home ya kan Bro Kalau Bro Brode sendiri Gimana ditanggapan nanti para Banker Melihat adanya inovasi Baru di properti seperti Rent-to-all ini ya kan Brode Ya rent-to-all itu menurut saya Sangat bagus sekali ya Kita ketemu 3-4 tahun yang lalu ya Pak Victor ya saya interes banget itu Nah itu solusi ya Jadi orang bisa sewa dulu Dan dia happy dengan Rumahnya Dia beli kan Itu range-nya bisa 1-5 tahun ya Betul Dan sewa itu Di convert menjadi down payment Nanti ya Ada sebagian ya Pak Jadi Sebagiannya adalah Kayak pemilikan rumahnya Dan sebagiannya itu ya Biaya sewanya kan Dari perusahaan yang Menuhi rumahnya kan sekarang Jadi menurut saya ini sangat menarik kan Jadi nanti Ada alternatif lah bagi Bagi orang untuk Kepemilikan Properti Karena kan perusahaan-perusahaan ini kan dia investasi dulu kan Dia beli properti Dia kemudian jual ke Apa Ke konsumen Tapi dengan metodologi Sewa dulu Beli kemudian Nah kalau perbankan kan Masih Masih kurang ya Inovasi ya Dia masih Masih banyakan Financial approach ya Dalam memberikan Pembiayaan gitu kan Tempoh hari Muncul ada namanya KPR milenial Ya kan Tapi itu kan juga Gak terlalu sukses Kalau menurut saya Karena Dia mensisir Bukan Kalau Dia mensisir yang segmen Middle up ya Dan rata-rata Rumah itu kan Belum dibangun Ya kan Kalau ini kan rumahnya Udah ready Ya kan Disewa Habis itu dibeli Baru KPR kan Jadi ada investasi Dari Dari apa namanya Tap home kan Nah kalau yang milenial itu kan Konsepnya Beli rumah Angsuran Serasa sewa Tapi waktu itu Gak terlalu sukses Karena rumahnya mungkin Jauh Ya kan Kalau ini konsepnya kan Membiayai untuk Para first buyer yang Tentu mendekati tempat kerja Gak bisa Bisa jauh Kalau dia Rumahnya jauh Walaupun Angsuran KPRnya Serasa sewa Tapi kan transportnya Kemal Satu Yang kedua Kadang-kadang Yang partnernya Bank ini Developer ini Jualnya inden Rumahnya gak ready Rumahnya gak ready Rata-rata Developer baru Ya kan Nah itu yang Yang menyebabkan Terakhir ini Solusi Solusi yang Yang cukup Bagus ya Berbankan Sebenarnya bisa Lakukan Banyak inovasi Tapi karena Finan Apa Consumer finance Di Indonesia Masih baru Rata-rata Mereka Approachnya Masih Finansial Approach Layaknya Memberi kredit Kayak di Segmen SMI Komersial Corporate Padahal itu Approachnya Sangat-sangat Ya kan Ya kan Ada gambar yang Yang meliarkan Kayak Inovasi ini Mereka juga Sudah Kayak lagi Dikaji Mau Biting Support Nah itu Yang penting Yang Untuk Saya rasa Yang untuk Red to Itu adalah Nanti Misalnya Dia di dalam Tiga tahun Ini kan Baik Kita contohin Kayak Bayar Sewanya Lancat Dan Tepat Waktu Gitu kan Mungkin Data-data Ini Bisa Pasti Dianggali Sama Analisa Sama Banggan Itu Sebagai Kayak Sesuatu Yang positif Itu bisa Dicentang Oh ya Selama Tiga Tahun Dia Membanyak Ratur Gitu kan And then Dia otomatik Approve lah Kan dia Udah ini kan Iya Bisa Di-approve Gitu ya Yang paling I think Yang constraint Yang Tentu Setelah selesai Tiga tahun Itu Orang Ini For some reason Nggak tahu Kenapa Itu dia Tidak bisa Dapat Fasilitas KPR Dari Perbangkan Selanjutnya Itu Itu challenge Ya Aku pikir Gitu Jadi Perbangkannya Harus Nyesuaikan Ya kan Sebenarnya kan Kalau Kalau Sewanya Lancar Dia Automatic Approve Aja Sebenarnya Toh itu Sudah terbukti Dua Tiga Tahun Pembayarannya Lancar Jadi Tidak perlu Harus Dianalisa Yang Panjang Kali Lebar Nah Yang menarik Ini menurut saya Akan Jadi Trend Yang Sangat Mendorong Pertumbuhan Apa Penjualan Properti Maupun Kebutuhan Properti Dari Para Konsumen Jadi Ada Developer Ada Taphome Investor Perusahaan Fintech Ada Perbankan Ya kan Jadi Dari Developer Kan Dibeli Dulu Disewain After itu Baru Dikprkan Kan Nah Menurut saya Nanti Trendnya akan Mengarah ke Apartemen Karena Di Jakarta Itu Masih Banyak Biasanya Apartemen Sudah Diserah Terimakan Masih Stoknya Masih 20-30% Nah Kalau Orang Kayak Kauan-kauan Bunda Masih Kurang Suka Ya dengan Apartemen Atau Di Indonesia Ini Trendnya Harus Injek Bumi Tapi Sekarang Apartemen Sudah Banyak Berubah Para Developer Sudah Kalau Dulu Itu kan Identik Apartemen Apartemen Pekerja Itu Tidak Menarik Kalau Sekarang Itu Sudah Sudah Yang Baru-baru Apartemen Sudah Konsepnya Beda Dia Residensial Mirip Residensial Seperti Itu Saya Lebih Suka Apartemen Ya 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 Misalnya Ada Di Ya 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 Karena Bayangkannya Tinggal di Apartemen Ribet Rumit Padahal Sebenarnya Enggak Saya Sekarang Yang Dibangun Yang Belakangan Enggak Jadi Event Apa Namanya Pokoknya Konsep Residensial Ya Parkirnya Enggak Mungkin Enggak Cukup Misalkan Ya kan Saya Juga Waktu Saya Aktif Kerja Saya Di Apartemen Asal Apartment Kan Saya Ada Dua Dogis Jadi Asal Apartment Bisa Terima Iya 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 Kalau Misalnya Mau Bawa Doginya Ke Keper Hebat Dan Dan Itu Memang Dari Pengalaman Kita Banyak Pertanyaan Para Pembeli Property Rumah Maupun Apartemen Itu Bisa Bawa Itu Enggak Pet Enggak Gitu Iya Kan Nah Sekarang Di Beberapa Developer Dia Sedihain Tapi Towernya Terpisah Yang Tower ini Bisa Yang Tower ini Enggak Bisa Sudah Sudah Mengarah Kesana Artinya Sebenarnya Trend Orang Sudah Enggak Harus Fanatik Ketapa Itu Sudah Mulai Bergeser Apalagi Kalau Transportasi Masa LRT MRT Nanti Sudah Jalan Aku Sudah Feeling Itu Cepat Sekali Shifting Dari Landed Ke HRS Itu Akan Cepat Tepat Aku Masih Tanya Tentang Inovasi Di Tepcom Kan Ada Yang Namanya Renbek Jadi Untuk Kalau Renbek I You You selamat menikmati